Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini pak budi akan memberikan tips perlakuan kepada anggrek dendrobium jadi apa manfaat agar manfaatnya jika batang bunga yang sudah selesai berbunga itu dipotong dan juga anggrek yang sudah mekar yang kiranya sudah tidak maksimal dipotong manfaatnya apa ya jadi yang pertama ini kita potong terus ini juga mekarnya nantinya kurang maksimal jadi kita potong aja ini ya jadi ini kita potong jadi dipotong ini agar tidak membuang energi jadi biar anggreknya tidak membuang energi untuk suplai makanan ke atas ini ya jadi kalau ada tangkai-tangkai sudah terlihat kurang produktif itu kita potong kayak gini ya nah ini juga sebetulnya kita potong aja ya karena ini kan bunganya sudah tinggal tiga ya jadi kita potong aja ya jadi kita potong aja untuk kayak gini nah ini kita potong ini juga nanti bunganya tidak maksimal ya disini ada patah juga jadi kita potong juga sampai bawah nah ini ini juga bunganya sudah tidak maksimal kita potong aja ya sebentar lagi akan Pak Budi jelaskan apa manfaatnya sebetulnya dari pemotongan ini ya nah ini kita potong ini nah ini ya jadi ini kan sudah tidak maksimal berbunganya jadi kita potong aja nah pemotongan anggrek ini ya pemotongan bunga-bunga yang sudah tidak produktif ini atau tangkai bunga yang sudah habis ini bermanfaat satu untuk dia fokus ke tunas ya perkembangan tunas ya jadi akan maksimal nanti di perkembangan tunas kayak gini ya jadi biar lebih maksimal ya nanti pertumbuhannya setelah nanti kita potong otomatis anggrek nanti lebih fokus ke pertumbuhan ya ke pertumbuhan keki dan pertumbuhan tunas ya jadi tunas baru nantinya kalau tidak dipotong itu akan membuang-buang energi ya jadi misalkan kayak gini ya ini kan sudah tidak maksimal jadi nanti tapi ini memerlukan energi juga kan jadi ini bunganya yang sudah tidak maksimal ini perlu energi dari bawah dari sari-sarinya nanti terserah ke sini ya jadi ini tidak maksimal mending kita potong ini ya jadi kita potong kayak gini kita potong kita potong kayak gini agar lebih maksimal lagi nanti di pembungaan selanjutnya ya jadi ini lebih maksimal nanti di pembungaan selanjutnya itu jadi anggreknya nanti tunasnya lebih sehat pertumbuhannya lebih baik nanti sudah fokus di pertumbuhan ya nanti setelah recovery anggrek ini akan sehat lebih sehat dan juga berbunganya lebih lebat lagi ya tunasnya sudah oke itu tips dari Pak Budi jadi kalau ada bunga yang sudah tidak maksimal nah misal contoh kayak gini juga ya ini sudah harus dipotong juga ini ya nah ini ya jadi biar tidak ada energi yang terbuang sia-sia ini ke sini ya ini potong juga kayak gini ya ini potong jadi biar fokus dulu di recovery nya ya jadi kalau ada tangkai-tangkai bunga yang sudah kelihatan sudah tidak produktif ya kita potongnya aja jadi insya Allah nanti tunas-tunasnya besar-besar kayak gini ya sehat karena dia nutrisinya maksimal ya jadi dia fokus dulu di akar di tunas dan juga di pertumbuhan keiki nanti ya oke itu saja tips dari Pak Budi selamat mencoba dan ini sangat bermanfaat untuk teman-teman semua untuk dipraktekan agar anggrek kita sehat tentunya ya utamakan dulu pertumbuhan anggrek ya daripada bunga jangan dibalik jangan kita mengutamakan pertumbuhan bunga dulu baru kita pertumbuhan anggrek nya itu keliru ya jadi kita harus berupaya agar anggrek nya itu sehat dulu setelah sehat baru nanti si anggrek akan memberikan juntai bunga yang lebih bagus jangan lupa like, komen, subscribe dibagikan agar Pak Budi selalu semangat memberikan video-video terbaru terima kasih salam dari kota Jember selamat menikmati